Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesin desain Rival kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi dari progress LRT fase 1B velodrome Manggarai atau velodrome rawmangun Manggarai di video kali ini kita akan melihat di area sekitaran stasiun LRT dari velodrome atau di sekitaran Jakarta Internasional velodrome tepat di bawah kita ini kita bisa melihat untuk progress pemasangan relnya sudah tersambung mantap sekali di video-video sebelumnya kita bisa melihat untuk relnya masih belum tersambung ya sekarang sudah tersambung sudah Hai berbelok ya atau sudah menikung di area sekitaran perempatan dari Arion dan terlihat juga untuk yang kita mengarah ke stasiun velodromnya sebagian langsung dilakukan pengecoran jadi ini progressnya sangat cepat sekali kita bisa melihat kondisinya banyak para pekerja yang mengerjakan di area bagian masing-masing dan ini kondisi lalu lintas di area sekitaran stasiun velodrome kita akan coba zoom melihat kondisi dari rel yang sudah terpasang dan sedang dalam proses Hai pemasangan bagisting untuk dilakukan pengecoran dari bantalan relnya Hai Nah kita bisa melihat di sisi kanan dan kirinya sudah dipasang bagisting ya atau kolom bagisting kolom untuk dilakukan pengecoran agar bantalan relnya ketika digunakan tidak bergeser dan kita bisa melihat juga untuk relnya dilapisi dengan plastik ya ini sepertinya agar tidak mudah berkarat berkarat selama relnya belum digunakan Nah kita dari awal ya yang tadi sambungan di area relnya sudah aktif kita coba lihat untuk relnya apakah sudah tersambung semua kita akan coba melihat progresnya nah terlihat juga di area berikutnya untuk pemasangan pembesian atau perakitan pembesian sudah dilakukan dan sudah dipasang di area pinggir sisi kanan dan kirinya dari bantalan rel jalur RRT fase 1b ini nah kita juga bisa melihat di video-video sebelumnya atau di beberapa hari yang lalu di area sini tempat yang ada tenda posisinya masih lurus relnya atau belum tersambung dan sekarang sudah tersambung mantap sekali mudah-mudahan untuk uji coba lintasan ataupun uji coba trek berjalan dengan lancar mulus tidak ada kendala dan tidak ada halangan dan kita tahu ya uji coba ini akan dilakukan infonya sampai area stasiun LRT Rawamangun Nah kita bisa melihat jadi sudah banyak banget rel yang terpasang atau sudah panjang jalur yang sudah terpasang tepat di sebelah kanan adalah area dari Jakarta Internasional Veldrom dan terlihat juga di area lalu lintas jalan pemuda rawamangun ramai lancar jadi ini progresnya sangat cepat dan mudah-mudahan semakin lebih cepat lagi terutama yang mengarah ke underpass pramuka atau di sekitaran underpass pramuka untuk bisa meminaminasi kemacetannya jika area tersebut sudah dilakukan pengecoran atau pengerjaan lebih cepat maka penyempitan jalan bisa dilakukan atau bisa dibuka kembali jalannya agar lebih mengurangi kemacetan dampak dari pembangunan LRT fase 1b ini jadi butuh kesabaran ya atau sabar bagi yang melintas di sekitaran underpass mudah-mudahan proyek ini atau pembangunan LRT fase 1b ini bisa cepat terselesaikan jadi kita doakan yang terbaik untuk pembangunan LRT fase 1b ini dan bisa meminimalisir kemacetan-kemacetan yang ada di Jakarta khususnya area yang dilalui oleh LRT fase 1b ini nah ini kondisi yang mengarah ke kelender ya jadi untuk yang mengarah ke kelender kita masih belum tahu apakah nanti akan dilanjut pembangunannya yang jelas untuk saat ini baru di area stasiun velodrom Rau Mangun dan sampai Mangkarai sekali lagi ini baru terpasang satu jalur atau sudah tersambung satu jalur mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi untuk pengerjaan dari progres LRT fase 1b ini ini adalah LRT Jakarta ya kita bisa melihat kondisinya nah untuk kondisi jalan raya juga di jalan pemuda yang tadinya ada penyimpitan jalan dan dampak dari atau akibat dari pembangunan LRT fase 1b ini ya macet sekarang sudah lebih lancar lagi karena badan jalannya sudah dibuka kembali dan sudah lebar kembali intinya kita bersabar agar LRT fase 1b ini cepat selesai oke segini video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati